Anda masih menyaksikan Lintas Sanyus Pagi. Pemirsa puluhan kilogram sabu dan ratusan ribu pil ekstasi disita dari jaringan Bandar Narkoba Internasional di Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang bandar narkoba ditembak mati karena akan melukai petugas yang akan menangkapnya. Pengejaran anggota BNN terhadap anggota jaringan pengedar narkoba internasional berawal dari diringkusnya dua penumpang minibus di perlintasan rel kereta api Simpang Warung, Kisaran Asahan. Petugas menemukan sabu dan ekstasi yang disimpan dalam tiga band mobil. Petugas lalu meringkus tersangka lainnya di sejumlah lokasi berbeda termasuk di sebuah kebun kelapa sawit di Teluk Dalam. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran yang memaksa petugas melepaskan tembakan ke kendaraan pelaku. Seorang pelaku tewas dan seorang lainnya kritis. Sabu seberat 81 kg dan lebih dari 100 ribu pil ekstasi disita dalam penggera begat tersebut. Dan saat ini kita sedang berupaya untuk menemukan speedboat yang digunakan mereka untuk menjemput narkoba dari tengah laut dari perbatasan Malaysia. Karena kita tahu bahwa modus yang mereka lakukan itu transaksi di perbatasan antar kapal ke kapal atau ship to ship. Sementara di Palembang, seorang bandar narkoba tewas dalam baku tembak dengan polisi. Pelaku tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Jasad pelaku langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Polisi juga menangkap KM Rekan D berikut barang bukti 200 pil ekstasi. Dari Asahan dan Palembang, tim Liputan Ainews melaporkan.